Tanda salib adalah sebuah gerakan tangan ritual yang dilakukan oleh para anggota dari kelompok dari banyak namun tidak semua cabang kekristian. Tanda salib adalah dilakukan dirinya pengucapan rungusan triniterian. Bagi umat kristiani gerakan tanda gerakan tangan sebut melamakan salib di kalvari karena membentuk salib di udara atau di permukaan tubuh seorang. Ada dua bentuk utama. Bentuk pertama diikut oleh kelompok gerja-gerja Ordo Timur dan bentuk kedua oleh gereja-gerja Barat yang merupakan gereja Luteran dan gereja Katolik Roma dan Ortodoks Oriental. Tanda salib tidak digunakan oleh umat protestan. Tanda salib merupakan sebuah tindakan fisik yang dimaksudkan untuk mengindikasikan relevansi dari salib yakni pengorbanan Yesus dalam kehidupan umat kristiani yang menggunakan tubuhnya untuk menegaskan apa yang diyakininya. Kerakan Tangan 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 kanan terbuka digunakan dalam gereja-gerja Barat. Kelima jari yang terbuka melamakan lima luka kristus. Sekalipun ini merupakan metode paling umum dalam membuat tanda salib oleh umat kristiani. bentuk-bentuk lainnya kadang-kadang digunakan pula. Umat kristiani di Barat juga melakukan tanda salib kecil yakni menyentuh dahi, bibir, dan dada dengan ibu jari yang digerakkan membentuk salib kecil sambil membisikkan kelimat Semoga sabda kristus berdiam dalam pikiran bibir dan hatiku. Tanda salib kecil ini dilakukan sesaat pembacaan injil dalam misa dan umum pula digunakan untuk memberkati diri dengan air suci pada saat memasuki atau meninggalkan gedung gereja. Dalam gereja-gereja ortodoks dan keturuk timur ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah terancung dan dirapatkan melambangkan Trinitas Bapak Putra dan Roh Kudus. Ketiga pribadi yang sehakikat Dua jari sisanya dirapatkan dan dan tertekuk ke telapak tangan melamakan sikap insiania dan lahiria dari Kisus lahiria dari Kisus ilahiria sekalipun mungkin umat ortodoks umat kristian ortodoks Rusia pada masa lampu menggunakan dua jari terancung dan tiga jari tertekuk kaum percaya tradisi lama Rusia masih menggunakan cara ini umat ortodoks oriental Armenia, Koptik, Ethiopia, dan lain-lain umumnya menggunakan cara barat sekalipun dengan formasi jari ala Binsentium Di Rusia sampai era reformasi Patriarch Nikon pada abad ke-17 sudah menjadi kelaziman umum untuk membuat tanda salib dengan dua jari terancung melambangkan dui hakikat Kisus Pemberlakuan tanda salib dengan tiga jari merupakan salah satu alasan terjadinya kis-kisma dengan kaum pemercaya tradisi lama yang ngota-ngotanya meneruskan tanda salib dengan dua jari Tanda salib dilakukan dengan menyentuhkan jumlah di tangan pada dahi dada atau perut dan kedua bahu diri pengucap perumusan tidak teriak di dahi dalam nama Bapak Inomini Patris di dalam dada dada atau perut dan putra adri dari bahu kiri ke bahu kanan dan kekurus adri 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 yang memberikan nasi dan tangan pada bahu melamankan doa kepada Ardo Kudus. Ada beberapa variasi. Sebagai contoh, seorang dapat lebih dahulu mencelipkan jari tangan ke dalam arsuci sesudah menggerakkan tangan dari satu bahu ke bahu lain. Tangan boleh diposisikan kembali ke perut. Gerakan ini dapat diiringi pengucapkan doa. Misalnya, doa Yesus yaitu cukup Tuhan kasihani lah. Urutan Paus Innocensius 3 memberi petunus berikut. Tanda salib dibuat dengan tiga jari. Karena tanda ini dilakukan sama menyuruh nama Tuhan tertunggal. Begitlah cara melakukannya dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Karena Yesus turun dari surga ke bumi dan dari bangsa Yahudi, dia berpindah ke bangsa-bangsa lain. Meski terakhir, meski terakhir orang lain membuat tanda salib dari kiri ke kanan. Karena dasar secara kita harus menyeberang menuju kemuliaan. Sama seperti Yesus yang menyeberang dari kemuliaan menuju kehidupan. Dan dari alam maut kevertaus. Membuat tanda salib dengan cara ini agar dapat dan umat melakukannya dengan cara yang sama. Kamu dengan mudah dapat menyelidiki kebenaran ini. Perhatikan imam yang menghadap ke umat untuk memberi berkat. Bila kita membuat tanda salib ke umat, gerakannya adalah dari kiri ke kanan. Para penulis seperti Herbert Turson, penulis artikel tanda salib, katolik yang sekiranya berdia, menafsirkan bahwa, petunjuk tersebut mengindikasikan bahwa, pada masa itu, umat kristiannya baik timur maupun barat, menggerakkan tangannya dari pundak kanan ke kiri. Meski berdemikian, Turson mengakui bahwa, poin ini tidak sepenuhnya jelas. Dia mengutip-mengutip pakar returbelan yang mengacu pada opini bahwa, petunjuk dari inisius tiga, dari Beretus, Sikardus, dan Durandus, yang biasanya digunakan untuk membuktikan hal ini. Para penulis tersebut membayangkan tanda salib pada dahi atau objek objek eksternal, di mana, tangan secara alami bergerak dari kanan ke kiri, dan bukan sebalik, bukan salibesar, yang dibuat dari satu pundak ke pundak lain. Kini, umat kristian ini barat dan ortodox orienta menyentuh bahu kiri, sebelum yang kanan. Umat kristian ortodoxa menggunakan gerakan dari bahu kanan ke bahu kiri. Gereja Ketulik Roma Dalam Gereja Ketulik Roma, tanda salib merupakan sebuah bentuk doa, pemberkatan, dan sakramen. Sebagai sakramen, tanda salib merupakan sebuah cara yang menyiapkan diri dan merima rahmat atau berkat. Umat ketuli mengawalnya dan mengakhirin hari, doa, dan kegiatan dengan tanda salib Sama mengucapu rumusan Tertunggang Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Rumusan ini bermakna mendeklarasikan hari, doa, dan kegiatannya untuk Tuhan dan juga sebagai tanda berserah diri terhadap kuasanya. Ortodox Timur Dalam kristian yang timur, pembuatan salib sangat sering dilakukan oleh para mimpin liturgi dan para jemaah liturgi. Sudah menjadi kebiasaan dalam gereja ortodox Timur untuk membuat tanda salib saat terhadap permohonan dalam sebuah litani atau saat divusi pada para orang suci didekrasikan. Tanda salib pun juga dilakukan saat hendak memasuki dan meninggalkan gereja. Ketika hendak memulai dan mengakhiri doa secara pribadi ketika melakukan altar utama, saat serta-saat mendekati dan menghormati Icon. Suami lita terus melakukan pemberkatan dengan tanda salib. Mereka membentuk jumari tangan kanan membentuk dengan posisi yang serupa dengan posisi tangan kristus pada Icon kristus pantokrator pantokrator yaitu dengan posisi jari telunjuk dan jari tengah hampir tegak jari manis dan jari keringking yang melengkuk ke bawah serta ibu jari yang menyilang bersentuh dengan jari manis. ketika melakukan pemberkatan dengan tanda salib para pendeta mereka mengangkat tanda mereka dan posisi jari jemari seperti yang telah dilihat di atas kemudian menurunkan tangannya lalu mengarahkan tangan kanannya ke kiri dan ke kanan terima kasih terima kasih